Selamat siang, kembali ketemu dengan saya dan saya. Kali ini kita berada di Lomba Mancing Mila ya, lokasi di daerah Gambut, di Kabupaten Banjar, Kalimantan-Kelatan. Nah kita mau ambil nomor peserta dulu. Kita pengambilan nomor peserta. Di sana ada panggungnya juga, di memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, dari hari ulang tahun Emergensi Arahma, yang keempat gambut Kabupaten Banjar. Nomor peserta kita 245, nah ini sesuai kan 245, dekat dengan jembatan. Ini kelihatan panjang sekali lokasinya. Kurang lebih 1 kilo ya. Nah ini kita bersama Liao, Pak Putra. Nah ini beliau ini salah satu dari panitia Lomba Mancing ya. Ini ikan yang dilepas di sini ada berapa kilo, Pak kira-kira, Pak? Kurang lebih 55 kilo. Pertama 35, setelah itu malam kedua 20 kiloan. Oke mantap. Itu semua jenis ikan nila saja, Pak ya? Nila. Ada campuran emas atau yang lain itu cuma berian dari pemilik tambak, cuma tetap kami lepas. Kemudian untuk ini, Pak, kategori mancing kita hari ini, yang kita lombakan itu dari berat kita dapat ikan atau jumlahnya, Pak? Beratnya ya? Dari berat atau besar ikan. Jadi 1, 2, 3-nya dari berat. Untuk terbanyak tidak kami ambil. Soalnya kalau pas ada orang yang bergeruk, dikumpulkan ikannya jadi satu. Oh iya, betul. Nah itu menghindari kecurangan-kecurangan itu. Betul. Kemudian ini gini, Pak, ya ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI, Pak, ya? Iya. Sama ulang tahun dunia, Kak. Ulang tahun emergensi arah, Mah. Iya, iya. Sip, mantap, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya bisa mengadakan event-event seperti ini, Pak, ya? Iya, amin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Panitia. Mudah-mudahan ada keberuntungan. Saksikan terus di channel kami. Tunggu keseruannya. Masih dengan wajah-wajah yang lesu karena belum ada tanda-tanda strek. Tahu minh. selamat menikmati mancing kali ini kita berujung tragis ya pemirsa ya jadi hampir semuanya boncos nih bapak-bapaknya yang ada di sini nasibnya sama tragis hari ini tragis sangat tragis gimana Pak mundurkah kita Pak boncos juga Pak hahaha nasibnya tragis hari ini boncos semua ini bro bener-bener sangat tragis hasilnya seperti ini ya mantap terima kasih selamat menikmati